Kamis siang PJ Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliansha membuka secara resmi acara forum konsultasi publik untuk rencana awal RKPD 2024 Kabupaten Moro Jambi, bertempat di ruang pola kantor Bapeda Moro Jambi. Bertempat di ruang pola kantor Bapeda Moro Jambi PJ Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliansha membuka secara resmi acara forum konsultasi publik untuk rencana awal RKPD 2024 Kabupaten Moro Jambi. Pada kegiatan ini dihadiri oleh para Kepala OPD, Unsur DPRD, Camat, dan Perwakilan Polres Murojambi serta Babung. Disampaikan oleh Kepala Bapeda Murojambi Mtaupik Hidayat bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan Amanat Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017, yaitu rancangan awal RKPD yang dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku dalam kepentingan forum konsultasi publik. Dimana menjadi fokus utama yakni pada kondisi capaian pembangunan Kabupaten Murojambi sampai saat ini. Infrastruktur dasar, produktivitas daerah, dan sumber daya manusia masih menjadi permasalahan dalam pembangunan di Kabupaten Murojambi karena di tahun 2024 juga merupakan Tahun Penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilu untuk Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota. Selain itu, dalam sambutannya, PJ Bupati Murojambi Bahyuni di Liansa meminta kepada seluruh tim OPD untuk bekerjasama dengan tim BAPEDA Moro Jambi telah mendukung program RKPD 2024. Karena pelaksanaan forum konsultasi publik RKPD ini adalah salah satu tahapan untuk merumuskan rencana pembangunan tahunan dengan pendekatan partisipatif, yaitu dengan melibatkan seluruh kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan pembangunan dari berbagai unsur pemerintah dan masyarakat. Bercermin pada kondisi capaian pembangunan Kabupaten Moro Jambi sampai saat ini, infrastruktur dasar, produktivitas daerah, dan sumber daya manusia masih menjadi permasalahan dalam pembangunan di Kabupaten Moro Jambi. Mendengar pendapat, ternyata yang hadir di sini banyak diwakil. Saya minta sama Pak Ketua Pudang, sore ini buat tim, besok diundang lagi. Jadi masukannya biar nanti sinkron tentu kita berpacu, bergerak di tahun 2024. Oke? Dan taruh pembahasnya apa ya? Ya semua masukkan lah. Apalagi tahun 2004 kan tahapan itu kan sudah masa dalam tahapan. Acara dilanjut dengan penadatanganan dan disaksikan oleh pejabat Bupati Moro Jambi Sekalugius, foto bersama. Topia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!